Intro Pelabuhan Internasional Dompak yang berada di Pulau Dompak kini hanya tinggal nama saja proyek pembangunan pelabuhan saat ini terhenti pasalnya bermasalah dari kontraktor PPT Kart Kegiatan, Lokasi Lahan hingga ada yang ditetapkan bersangka oleh Polres Tanjung Pinang melalui Satreskim Polres Tanjung Pinang ketidakberesan dalam pekerjaan pelabuhan internasional di masa lalu mengakibatkan pelabuhan ini terbengkalai dan banyak bangunan yang rosak dari mulai plafon ambruk, kaca dinding bertaburan di lantai coret-coretan di beberapa dinding sementara untuk kelanjutan pembangunan proyek pelabuhan internasional dompak ini belum ada dilakukan oleh pemerintah setempat yakni pemerintah Provinsi Kepri namun untuk menjaga di areal pelabuhan internasional dompak ini telah dilakukan penjagaan oleh sekuriti dari KSOP Tanjung Pinang Tony, salah seorang sekuriti dari KSOP Tanjung Pinang mengatakan penjagaan di pelabuhan ini semenjak tanggal 1 April sejumlah 6 orang dan dibagi dalam 2 shift Tony juga menambahkan sekarang sudah aman tidak ada lagi pencurian serta tidak ada yang mengacu ke pelanggaran susila ini sudah berapa lama di pelabuhan dompak internasional ini bang pelabuhan dompak ini kategori jaga sudah dari tanggal 1 April dari April ya berapa sporsional yang diturunkan disini bang 6 6 orang, itu pakai shift apa gimana bang pakai shift pakai shift ya dari jam berapa saja bang siang dan malam siang dan malam ya selama ini selama berjaga disini bang ada nggak melihat tindakan yang tidak terpuji lagi bang oh semuanya sudah berjalan aman berjalan aman ya iya oh gitu ini kapan bang di apa diperbaiki lagi bang tau nggak sementara ini kami lapangan belum dapat informasi untuk akan diperbaiki menata uang-uang ini belum tau ya iya oh gitu ya berarti abang disuruh jaga aja gitu iya berapa lama itu bang biasa ya ya sejak mulai kami dikeluarkan surat tugas jaga disini nggak tau berapa lama oh nggak tau ya berapa lama ya dan akan nanti di rolling juga dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau Muhammad Holul melaporkan selamat menikmati